Hai Assalamualaikum, jadi saya akan menjelaskan tentang pertanyaan 6 dari tutorial chapter 4, yang adalah Optik Fisikal. Anda menerima pertanyaan di subscribe. Oke, untuk pertanyaan A, pertanyaannya meminta kita menemukan jangka dan warna jangka di spektrum yang lebih kuat. Sekarang, titik di pertanyaan ini adalah spektrum yang lebih kuat. Perlu kuat maksudnya, ia adalah pertanyaan konstruktif. Jadi, dalam pertanyaan ini, kita akan menggunakan ekwesion ini, yang adalah 2 nt adalah m plus half lambda. Sekarang, untuk ekwesion ini, m mulai dengan 0, 1, 2, dan sebagainya. Jadi, kita akan menggunakan ekwesion ini, dari 0 hingga 2. Untuk 0, ketika kita mengalukan jangka jangka, kita akan mendapatkan 1.624, ekponit negatif 6 meter. Untuk m1, kita akan mendapatkan 5.42, ekponit negatif 7 meter. Sekarang, jika kita menggunakan m2, kita akan mendapatkan 3.25, ekponit negatif 7 meter. Sekarang, berdasarkan pertanyaan, pertanyaan kita akan mencari untuk spektrum yang terlihat. Untuk m equal to 0, kita akan mendapatkan kaya yang terlihat. Ini adalah kaya yang terlihat. Ini adalah kaya yang terlihat. Yang sama dengan m2, kita akan mendapatkan UV seperti ini, yang terlihat juga terlihat kepada mata kita. Jadi, jawabannya adalah m equal to 1. Kita akan mendapatkan 5.42, ekponit negatif 7 meter. Jadi, untuk nilai kecemasannya, kitanya yang akan menjadi diwarna yang diwarna.. menglepaskan m1 yang terlihat. Jadi, ini adalah siftолов yang akan memberikan viva dan kecemasannya. Sekarang, kembali ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan B. Untuk pertanyaan ini, pertanyaan akan menemukan langkah-langkah dan warna dalam spektrum yang lebih kuat. Jadi, titik penting untuk pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang kuat dan yang kuat. Pertanyaan yang kuat adalah tersebut adalah pertanyaan yang kuat. Jadi, pertanyaan yang akan kita gunakan adalah 2 dan t equal to m lambda. Untuk pertanyaan ini, m harus mulai dengan 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita akan menggunakan m equal to 1, m equal to 2, dan m equal to 3. Jadi, ketika kita menggunakan lambda untuk setiap m, yang adalah 1, 2, 3, untuk 1, kita akan mendapatkan 1, 2 nanometer, m equal to, kita akan mendapatkan 4 atau 6 nanometer, dan ketika m equal to 3, kita akan mendapatkan 2, 7, 1 nanometer. Sekarang, infrarad dan ultrarad adalah dari spektrum kita. Jadi, pertanyaan itu untuk spektrum tersebut. Jadi, jawabannya adalah ini, yang adalah 4 atau 6 nanometer. Ini akan memberikan warna yang berwarna. Terima kasih.